Pemirsa polisi hingga kini masih menyelidiki kasus bos rental mobil yang dikeroyok hingga tewas. Pembahasan selengkapnya kami sajikan dalam segmen khusus bersama Bang Tobat. Pembahasan selengkapnya kami sajikan dalam segmen khusus bersama Bang Tobat. Orang lainnya karena diyakini sebagai maling mobil. Padahal mobil itu merupakan miliknya yang tak kunjung dikembalikan setelah disewa oleh seseorang. Warga kemudian membakar mobil yang diambil kembali oleh korban dan rekannya dari sebuah rumah wargaan desa setempat. Saat ini tiga orang warga telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan lima polres tapati. Tiga tersangka tersebut yakni EN, BC, dan AG. Ada pun peran masing-masing pelaku yaitu EN dan BC mengejar, memukul hingga menginjak-ginjak korban. Sementara AG terus melakukan pengeroyokan serta melindas tubuh korban menggunakan sepeda motor. Perannya adalah yang bersangkutan melindas, yang melindas korban dengan roda dua mengenai lengan kanan, lengan kanan, dada sampai lengan kiri. Kemudian juga memukul korban. Polisi masih mendalami lebih lanjut keterlibatan saksi-saksi lain, dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan jumlah tersangka baru. Para tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Ada pun tiga korban yang dirawat rumah sakit, keadaannya berangsur pulih dan mulai sadarkan diri. Abangku, kasihan juga aku tengok bos rental mobil itu. Mati dia gara-gara dikeroyok warga kampung waktu dia mau ambil mobilnya yang katanya hilang saat direntalin ke orang lain. Tragis, tragis, kasihan gue tengok abang itu. Tapi aku heran, ada pula netizen di medsos itu bilang, kalau korban ini, si korban ini, itu dia anggota komplotan pencurian mobil. Kalaupun dia curi mobil, tapi kan gak betul juga kita harus menghakimi orang sampai mati kayak gitu. Kayak mana anak istrinya sampai dibunuh kayak gitu. Aduh, sedih ku tengok memang. Kayak mana ya sebenarnya kasus ini? Aku coba tanya dulu ya sama kawanku di pati sana. Udah lama aku telpon dia. Namanya agak unik kawanku ini. Jamaah namanya. Entah jamaah subuh, entah jamaah jumat, udah lupa aku namanya. Aku coba telpon dia dulu ya. Yang penting kita cari tahu informasinya soal ini. Nah, mudah-mudahan dia gak sibuk. Nah, udah diangkat. Assalamualaikum, Mas Jamaah. Waalaikumsalam, Pak Toba. Mas Jamaah. Sampean lagi di mana ini? Iya, Pak Toba. Selamat siang sini. Aku lagi di depan Polbentapati, Pak Toba. Pas kali kayak gitu. Karena ada kantor polisi, aku mau nanya ini. Kemarin kan, Mas Jamaah di sana juga. Aku dengar cerita dari kawan-kawan kemarin, Mas Jamaah juga di situ. Aku mau tahu, kayak mana kasus ini sekarang? Kasus bos rental itu yang dihakimi sama masa itu. Sampai dia meninggal. Sampai saat ini memang para percaya-percaya peneroyokan terhadap bos rental di asal Jakarta yang dihabisi di sepatu itu sudah diamatkan, Pak Toba. Di sini kemarin bos apat itu menggelar terhadap tiga orang tersangka yang sudah diamatkan. Dan polisi ini masih terpengguruh, Pak Toba, guru para warga-warga yang ikut main hakim sendiri. Yang itu sepatutnya tidak layak dilakukan pada warga yang belum tentu pasti itu pelaku atau bukan. Nah, seperti inilah kondisinya. Baru-baru setelah peneroyokan, ternyata pelaku itu sudah mengambil mobilnya, Pak Toba. Seperti itu, Pak Toba. Nah, yang aku bertanya-tanya dari kemarin, waktu dia datangin rumah itu tidak bilang Assalamualaikum dia? Atau bagaimana sampai akhirnya orang kampung kemudian gerubunin mereka itu sampai akhirnya dikeroyok mereka ini? Bagaimana ceritanya? Oh iya, Pak Toba. Memang itulah yang jadi disayangkan oleh pihak kepolisian. Ketika empat orang yang merupakan calacapnya bos rental mobil ini, mereka datang ke desa yang berdiri. Desanya itu berdiri di pelosok, desa yang di tengah perbegitan pegunungan Gendeng. Nah, mereka itu datang, katanya dari pihak polisian itu langsung mengambil mobil yang terparkir dalam rumah warga. Memang dari keterakan warga setempat dan kepala desa, waktu saya ke sana itu tanpa izin ataupun mengobrol lebih dahulu sama warga tempat, akhirnya bawa kabur, nah teriaki maling. Nah, disitulah tersurutlah emosi warga untuk langsung rame-rame menghakimi. Begitu, Pak Toba. Jadi memang karena dia kayaknya gak kulundun, gak permisi kayak gitu, akhirnya warga ngamuk lah ya, karena diteriakin maling juga ya kan sama warga. Nah, terus kondisi kampung itu kayak mana sekarang? Aku dengar udah sepi, gak ada lakinya di situ semua, udah pada perempuan aja yang ada di situ. Ya, terkait kondisi kampungnya, itu dapat kabar dari masyarakat, dari yang berita di kawak media ini, polisi memang memburu warga yang terlihat di video itu memang banyak warga yang ikut main hakim terhadap empat kotoran yang dihakimi, yang dipukulkan. Nah, sekarang memang kondisinya... Saya terangkan polisi, polisi terus memburu, sebaiknya warga sudah melarikan diri ke sejumlah tempat lah, kurang masih itu biar pihak kepolisian yang mengejar, biar supaya dapat diamankan seluruh para yang terlibat dalam main hakim terhadap tempat kos rental di Al-Jakarta itu. Kalau kondisi sepinya, saya belum sampai sama lagi, maka tinggal ke lokasinya, saat ini kami dari awal media pun, di bawa, lalu ke sana, di samping dari pihak polisian begitu. Khawatir ya, kita nanti juga dicurigain gitu ya. Iya. Terus, kira-kira terakhir ini ya, aku yang kemarin gue baca di sosmed, ini macam-macam kan. Ada yang bilang si korbannya ini juga terlibat dari, apa namanya, terlibat komplotan pencurian mobil. Itu kayak mana polisi bilang? Nanti jangan-jangan sampai jadi fitnah ke korban ini. Iya, Pak Tepat. Memang kondisi yang, informasi yang geredar baru-baru ini, dikabarkan, para korban ini, ada keterlibatan komplotan maling dari daerah lain. Kemarin, saya sudah berusaha konfirmasi ke pihak polisian, katanya, polisi saat ini masih fokus terkait kasus penganiayaan, pendoyakan terhadap korban tersebut. Terkait pihak informasi yang bencari itu, polisi terus mendalami untuk, mengembangkan kasus tersebut, biar, lebih lengkap dari informasi yang diberi mahal. Polisi pun berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Begitu, Bang Tepat. Kalau yang dibilang sama polisi, itu kira-kira ada berapa orang lagi yang terlibat ini? Ada 20-an atau berapa orang lagi yang melarikan diri, yang kabur sekarang belum ditangkap sama polisi? Polisi bilang kemarin 3 orang berpercekaan tersangkap, dan 19 orang taksis sudah dimuntungkan keterangan. Terkait tersangka-tersangka yang lain, sampai siang ini polisi akan terus memburu dan mengejar para pelaku yang terlibat. Dan polisi pun mengimbau pada warga yang kemarin tertangkap dalam video yang berisar itu untuk menyerangkan diri kaca ke Polresta Pati untuk diproses uji lanjut, biar kasus ini terang-bedang, nggak ada tutup-tupan lagi dari Polresta Pati. Seperti itu, Bang Tepat. Ya adahlah, Bang Jamaah. Makasih banyaklah infonya. Nanti kalau ada info terbaru soal kasus ini, kabarin aku ya. Mau tahu aku soal ini. Aku lihat Mas Jamaah makin kurus saja ini. Kurang makan kayaknya. Belum makan siang. Belum makan siang, Bang Jamaah. Jangan lupa makan siang ya, Bang. Ya siap, Bang. Kita makan siang abis ini. Makasih banyak ya, Bang. Assalamualaikum. Ya. Nah, abangku. Aku sebenarnya nggak mau berspekulasi. Takut juga, Awal kan. Nanti dikira, Awal ini pinter kali ya, kan. Kita temulah nanti, kayak mana polisi ungkapin kasus ini ya. Yang perlu kita ingat, abangku. Kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri nantinya. Dan ingat juga, Kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, jangan lupa, bertobatlah. Aku pamit dulu. Makan siang dulu ya. Menyalah abangku. Dibakar mobil yang enggak. Terima kasih.